Ya, balik lagi di channel gue, dan kali ini gue akan kembali ke segmen gaming. Nah, game yang kali ini mungkin akan menimbulkan efek nostalgia buat lo yang udah ngerasain main dari awalnya PS1 ada ya. Game itu adalah Tony Hawk's Pro Skater, atau dulu sering disingkat THPS. Nah, kali ini dia keluarin itu di Nintendo Switch sama yang setahu gue ada di PS4. Ini dikeluarin langsung THPS 1 dan 2 jadi satu bundle. Nah, walaupun ya di antara next gen console seperti PS4, Xbox, dan lainnya, Switch ini dianggap yang grafiknya paling tidak mumpuni. Tapi gue yakin ya, gimana pun juga THPS 1 dan 2 ini bisa di remake dengan jauh lebih baik di Nintendo Switch. Oke? Yaudah, kita mulai aja reviewnya. Perubahan yang kerasa banget di game ini pertama pasti grafisnya ya. Tapi game ini berhasil mengupgrade grafisnya tanpa kehilangan soul dari retro gamingnya. Untuk urusan soundtrack atau background musik, beberapa dari original soundtrack yang di game lama itu tetap dipertahankan ya. Walaupun ada sedikit sih yang nggak bisa ditampilkan kembali di versi yang baru ini. Secara garis besar, game mode-nya hanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah career mode, tapi di sini dibilangnya skate tours, lalu ada lagi multiplayer. Masih seperti game originalnya, game ini dibagi berdasarkan lokasi. Jadi ada stage-stage-nya, ada lokasinya, dan di setiap stage satu lokasi itu nanti player diberikan target nih. Apa yang harus di-achieve di stage itu. Contoh, nanti dikasih minimal score-nya seberapa, lalu mengumpulkan huruf-huruf menjadi tulisan skate, dan yang lain-lainnya. Selain grafisnya yang tampil dengan jauh lebih baik dibandingkan originalnya, untuk skema kontrolnya dipertahankan ya. Jadi tombol untuk flip, untuk grind itu semuanya masih di posisi yang sama dengan originalnya. Walaupun originalnya kan gue main di PS1, itu kalau grind itu segitiga, ya di sini di Nintendo ini jadi X gitu kan. Atau untuk tombol oli, kalau di aslinya itu yang X, di sini jadi tombol B, dan seterusnya. Tapi secara layout masih menyenangkan ya, dan mudah dipelajari. Game ini pada dasarnya meminta kita untuk menghasilkan nilai yang didapatkan dari perpaduan gerakan akrobatik seperti oli, flip, atau grab, lalu ada juga manual, dan wall ride. Nah, semakin banyak kita kombinasikan, itu akan semakin besar nilainya. Nah, apalagi kalau setiap gerakan yang kita lakukan itu unik ya, bukan pengulangan kayak gitu-gitu terus, itu nilainya akan tambah besar. Oh, dan juga di sini tetap ada yang namanya foot switch ya, jadi dari posisi berdiri yang seperti orang normal, lalu berubah jadi posisi kidal, itu namanya foot switch, itu juga bisa dijadikan kombinasi. Nah, kunci dari semua itu adalah kombinasi atau yang disebut dengan kombo. Semakin panjang kombonya, semakin rumit kombonya, dan semakin bervariasi kombonya, maka nilai yang kita dapatkan akan semakin besar. Berikut cuplikan ketika gue mendapatkan cross-core di level school ya. Berikut cuplikan ketika gue mendapatkan cross-core di level school ya. Berikut cuplikan ketika gue mendapatkan cross-core di level school ya. Dalam game ini lo bisa membuat custom skater ya, jadi lo bisa tentuin mulai dari penampilannya, tampangnya, segala macam, sampai peralatannya. Termasuk juga logo atau ada tatonya gitu ya. Lalu ada bagian challenge, dimana lo dikasih challenge yang kalau lo bisa penuhi, lo akan dapat poin, yang poinnya nanti bisa ditukarkan dengan skateboard baru atau aksesoris lainnya. Nah, selain bisa membuat custom skater, kita juga dikasih skater-skater pro skater yang di game terhulunya ada. Seperti Bam Margera, Steve Caballero, dan tentunya Tony Hawksnya sendiri ya. Tapi yang unik, pro skater yang ada sekarang penampilannya disesuaikan dengan umurnya saat ini. Jadi kalau di game aslinya penampilannya masih pada muda, nah di sekarang itu udah kelihatan pada matang pohon lah ya. Tapi tetap ini sebuah sentuhan yang unik dan semua move khas dari setiap skater itu tetap ditampilkan. Selain pro skater original yang ada di game originalnya, disini juga ditambahkan beberapa pro skater baru nih. Nah, coba buat yang dulu main game originalnya, lo notice gak mana aja pro skater yang baru? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mengingat banyaknya gerakan yang kompleks di game ini, dan gerakan kompleks tersebut harus dikombinasikan, maka dari itu game ini memberikan sebuah part untuk tutorial. Tutorialnya cukup menyeluruh sih, silahkan disimak ya. In this lesson, we'll learn basic movement on the board, like turning and stopping. Skaters always move ahead automatically. There's no need to use the controller to move forward once you start skating. While skating, press left or right to turn. Use the left stick or directional buttons. Hold the down button to stop. Skate through the markers in front of you to complete the lesson. Nice, you've completed the tutorial. Now head over to the skate shop. I've left something there for you. In this lesson, we'll learn the basis of most tricks, the ollie. This is the skating equivalent of a jump. While skating, hold down the ollie button to crouch and release to jump or ollie. Make sure you land a trick with your board facing forward, or you'll bail. Try some ollies in the park to complete the lesson. Nice, you've completed the tutorial. Now head over to the skate shop. I've left something there for you. In this lesson, we'll learn flip tricks. Catch air and then simultaneously tap the flip trick button. plus any of the directional buttons to do a flip trick. Complete the flip trick before you land or you'll bail. Tapping the flip trick button plus different directional buttons will give you different tricks. Let's practice by doing a couple different flip tricks here. Remember to land tricks facing forward. Nice! Nice! You've completed the tutorial. Now head over to the skate shop. I've left something there for you. You've earned. Delete. game ini juga adalah level kompetisi dimana di dalam kompetisi itu lu diberikan tiga kesempatan atau tiga run dan dari tiga kesempatan itu akan diambil dua nilai terbaik yang nantinya akan dibandingkan dengan kompetitor lainnya Oke kalau menurut penilaian gua game ini remakenya itu dieksekusi dengan sangat baik ya artinya semua look and feel semua gerakan bahkan tone atau hue colornya juga masih cukup sama ya cukup identik dengan game aslinya tapi juga memberikan beberapa elemen baru yang membuat game ini tetap menantang dan worth it untuk dibeli gua pribadi tapi sih suka yang lihat hasilnya ini ya game ini gua beli seharga 639.000 rupiah dan seperti biasa link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi Oke kalau begitu sekian pembahasan untuk game Tony Hawk Pro skater yang remake ini terima kasih udah nonton sampai selesai ditunggu like-nya subscribe comment dan share-nya ya Oke dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax